Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Dari banyak nabi yang diutus oleh Allah SWT Muncul anggapan bahwa 4 diantaranya masih hidup 3 diantaranya termasuk dalam 25 nabi dan rasul Yang wajib diimani oleh setiap umat islam Nabi-nabi yang diduga masih hidup itu adalah Nabi Idris alaihi salam Nabi Ilyas alaihi salam Nabi Isa alaihi salam Dan Nabi Khedir alaihi salam Ada yang disebut berada di dunia Dan ada juga yang kini dipercaya hidup di surga Lantas apa alasan munculnya anggapan tersebut? Berikut kisah lengkap tentang nabi yang dipercaya masih hidup hingga kini Yang pertama ada Nabi Idris alaihi salam Nabi Idris adalah nabi yang lahir di Babylonia Beliau merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam Dan merupakan nabi kedua yang wajib diimani umat islam Idris dikenal sebagai sosok yang pandai dan tekun dalam belajar Ia memiliki banyak keahlian Di antaranya membaca dan menulis Membangun rumah Menjahit Menguasai 72 bahasa Hingga ahli dalam ilmu perbintangan Beliau juga dikenal sebagai orang yang membeliakan tamu Pada suatu hari Israel sang malaikat pencabut nyawa datang Awalnya Idris tak mengetahui identitas tamu tersebut Setelah keduanya berjalan-jalan selama empat hari Idris menemukan keanehan dan bertanya tentang identitasnya Setelah mengetahui identitas tamu yang mendatanginya itu Beliau mengajukan beberapa permintaan Dan yang pertama adalah dicabut nyawanya Dan kemudian dihidupkan kembali Setelah dihidupkan kembali Nabi Idris meminta kepada Israel Untuk melihat neraka Setelah diizinkan oleh Allah SWT Untuk melihat neraka Jahanam Nabi Idris melihat surga Namun setelah permintaan ketiga itu dikabulkan Dan diajak Israel kembali Nabi Idris mengaku sandalnya tertinggal di surga Nabi Idris yang nyaman berada di dalam surga Ternyata enggan untuk keluar Atas izin Allah Israel kemudian meninggalkannya di surga Dan hiduplah Nabi Idris di sana Dalam kehidupan sehari-hari Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar Bertasbih kepada Allah SWT Dia juga melakukan perbuatan baik Seperti belajar, menulis, dan menjahit Keterampilan-keterampilan itulah Perlahan-lahan dia ajarkan kepada kaumnya Di samping itu Dia terkenal sebagai orang yang sabar Nabi Idris juga dikenal sebagai orang yang pemberani Karena hal ini Beliau mendapatkan julukan Sebagai singa Allah Dan Allah pun ikut memberikan Nabi Idris julukan Asadul Usud Karena ia tidak pernah berputus asa Ketika Allah memberinya perintah Untuk menyebarkan agama Ada banyak pendapat terkait Akhir hayat dari Nabi Idris Di dalam tafsir Ibn Kathir Dituliskan pendapat Ibn Jarir Tentang Kaab Yang menceritakan proses kematian Nabi Idris Kaab berkata Allah subhanahu wa ta'ala Telah mewahyukan kepada Idris Akan mengangkat amal bagi Idris setiap harinya Sebanding dengan semua amal anak-anak Adam Kemudian datanglah seorang malaikat kepadanya Idris lantas meminta agar ajalnya ditangguhkan Mendengar itu Iblis menginginkan amalnya terus bertambah Kemudian datanglah seorang malaikat yang terdekat dengannya Idris berkata kepada malaikat itu Sesungguhnya Allah telah mewahyukan anu dan anu kepadaku Maka bicaralah kamu kepada malaikat maut Agar sudilah dia menengguhkan ajalku Supaya amalku makin bertambah Malaikat itu akhirnya membawa Nabi Idris Di antara kedua sayapnya Kemudian naik ke langit Sesampainya di langit keempat Malaikat Israel berjumpa dengannya Malaikat yang membawa Nabi Idris Mengemukakan pesan dari Nabi Idris Malaikat Israel bertanya Sekarang Nabi Idris dimana Dijawablah oleh malaikat itu Dia ada di pundaku Terjawab sudah rasa heran malaikat Israel Sebab mulanya dia ditugaskan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat Padahal yang dia tahu Nabi Idris ada di bumi Ternyata Nabi Idris telah dibawa lebih dulu oleh malaikat lainnya Pada akhirnya Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat Berdasarkan Tafsir Ibn Kathir Cerita tersebut adalah salah bagian dari Ka'bul Ahbar Yang dikutipnya dari kisah-kisah Israeliat Akan tetapi Dalam cerita tersebut Sebagian terkandung hal yang tidak bisa diterima Ibn Kathir pun menyebutkan Bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengetahui segala kebenarannya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menurunkan 30 lembaran syohifah Kepada Nabi Idris yang isinya petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya Yaitu pada keturunan Qabil yang durhaka kala itu Nabi Idris diangkat Allah untuk memerangi semua kemungkaran dan kekafiran Serta mengajak seluruh kaumnya Untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhan yang Maha Esa Syohifah ini dapat diartikan sebagai wahyu Yang diterima oleh para Nabi dan Rasul Yang dikumpulkan dan dicatat dalam bentuk lembar kertas Kulit unta dan sebagainya Mukjizat Nabi Idris yang selanjutnya Yaitu sebagai orang pertama yang diberikan kelebihan Sehingga pandai menulis dan membaca Bahkan pada masanya Nabi Idris selalu mengajarkan tulis-menulis pada masyarakat Hasil dari pengajaran itulah Mulai lahir tulisan-tulisan yang di kemudian hari Membantu para pengamat sejarah Mencari tahu kehidupan di masa lampau Selain pandai menulis dan membaca Nabi Idris juga memiliki kelebihan tentang ilmu falak Atau ilmu perbintangan Atau astrologi Nabi Idris selalu mengkaji fenomena alam Yang merupakan bentuk atau tanda kebasaran Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya itu Beliau juga dikenal sebagai orang pertama Yang mengetahui tentang rencana pembangunan kota Hingga peradaban ilmu politik Nabi yang kedua Adalah Nabi Ilyas alaihi salam Nabi Ilyas alaihi salam Adalah seorang nabi yang lahir di Ba'labag Nabi Ilyas diutus oleh Allah Untuk memperingatkan Bani Israel Di sekitar Jordan dan Syam Beliau dikenal sebagai sosok yang berhati lembut Baik hati Suka menolong dan sabar Hingga suatu hari Ia menerima kedatangan malaikat maut Yang ingin mencabut nyawanya Saat itu Nabi Ilyas tengah duduk Mengetahui nyawanya akan diambil Nabi Ilyas pun bersedih dan menangis kencang Malaikat pun bertanya Wahai Nabi Allah Kenapa anda menangis? Apakah anda bersedih karena harus meninggalkan dunia ini? Ataukah dalam menghadapi maut? Nabi Ilyas kemudian menjawab Bukan karena semua itu Tetapi yang kusedihkan Adalah berhentinya dikirku kepada Allah SWT Dimana nantinya sepeninggalanku Masyarakat akan berkumpul Untuk satu tujuan Yakni berdikir kepada Allah SWT Dan aku tidak ada di dalam kumpulan itu Mendengar pernyataan itu Allah kemudian memerintahkan malaikat maut Untuk meninggalkannya Dan membiarkan Ilyas hidup Akhirnya malaikat Israel pun menunda tugasnya Untuk mencabut nyawa Nabi Ilyas Nabi Ilyas diutus kepada Bani Israel Di wilayah Ba'labak Bagian barat Damascus Ada riwayat menarik mengenai Nabi Ilyas Kisah Nabi Ilyas dan kaumnya Tercantum dalam surah As-Sofat Ayat 123-128 Dan riwayat itu Allah terangkan secara singkat Melansir tafsir Ibn Kathir Dijelaskan bahwa Allah SWT Mengutus Nabi Ilyas kepada Bani Israel Beliau diperintah untuk menyerukan ajaran Allah SWT Kepada mereka yang kala itu menyembah patung Atau berhala yang bernama Ba'al Nabi Ilyas pun menjalankan tugas dari Allah Dengan sungguh-sungguh Tetapi kaumnya terus menentang Dan raja mereka mengancam akan membunuhnya Karena itulah Nabi Ilyas pergi ke Gunung Qosiyun Untuk bersembunyi Dikatakan bahwa ia bersembunyi di sebuah gua Dan baru kembali setelah 10 tahun Hingga raja itu meninggal Dan digantikan dengan raja lain Kemudian ia keluar dari sana Bersama seseorang Yang diakini adalah Nabi Ilyasa Alayhi Salam Nabi Ilyas kembali mengajak Raja Bani Israel yang baru kepada ketauhitan Allah SWT Tetapi ditolak Padahal banyak dari rakyatnya yang mau beriman kepada Allah Diperkirakan lebih dari 10.000 orang Namun raja itu menegaskan untuk tidak menerima ajaran Nabi Ilyas Dan memerintahkan tentaranya untuk membunuh hingga lenyap Ketika Nabi Ilyas melarikan diri dari ancaman pembunuhan raja dan kaumnya Ia menetap di sebuah gua di Gunung Qosiyun Hingga 40 hari Selama di sana ia memakan makanan yang dibawa oleh burung gagak Ia terus berpindah-pindah tempat persembunyian di kawasan gunung tersebut Yaitu di lereng dan sungai Hingga suatu hari ia menemukan rumah seorang wanita Bani Israel yang dermawan Wanita itu memiliki anak laki-laki yang dipercaya oleh sejumlah ulama Sebagai Nabi Ilyasa Alayhi Salam Kala itu Nabi Ilyasa masih sangat muda Dan menderita penyakit Dan sang ibu meminta Nabi Ilyas untuk mendoakan dan membantu penyembuhan anaknya Selama 10 tahun persembunyiannya Barulah Nabi Ilyas kembali kepada kaumnya untuk menyeru lagi kepada jalan Allah SWT Dan ia ditemani Nabi Ilyasa Yang merupakan sahabat sekaligus yang mendampinginya dalam menyiarkan jalan kebenaran Nabi yang ketiga adalah Nabi Ilyasa Alayhi Salam Nabi Ilyasa adalah anak dari Maryam yang lahir tanpa seorang ayah Beliau dilahirkan di Baitul Magdias dekat dari Yerusalem Ia adalah sosok Nabi yang diberikan banyak mukjizat oleh Allah SWT Salah satunya adalah Nabi Ilyasa diselamatkan dari penyeliban oleh Allah SWT Sebagai mana yang disampaikan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 157 yang berbunyi Dan kami hukum juga karena ucapan mereka Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyelipnya Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa Sesungguhnya mereka yang bersilisih pendapat tentang pembunuhan Isa Selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu Mereka benar-benar tidak tahu Melainkan mengikuti perasaan kebelaka Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya Berdasarkan ayat tersebut Diketahui bahwa Nabi Isa tidak dibunuh maupun disalib Beliau diselamatkan oleh Allah dengan diangkat ke langit Dan diberikan suatu tempat yang hanya diketahui olehnya Itu mengapa ada pendapat yang menyebut bahwa beliau masih hidup di langit Nabi Isa dipercaya akan turun ke bumi setelah akhir zaman untuk membunuh Dajjal Kisah kelahiran Nabi Isa AS adalah hal yang mempesona dalam sejarah keagamaan Menawarkan kita pemandangan yang memikat tentang mujizat dan kekuatan ilahi Bayi itu lahir dari Rahim Maryam Seorang wanita suci yang merupakan putri dari Imran Seorang tokoh terkemuka yang dianggap sebagai pilihan khusus Allah Maryam tumbuh dalam lingkungan yang suci dan soleh Di bawah asuhan pambanya yang bijaksana Yaitu Nabi Zakaria Yang juga seorang Nabi yang dihormati dalam kepercayaan Islam Suatu hari Kehidupan Maryam diubah oleh kedatangan yang luar biasa dari Malaikat Jibril Utusan Allah yang mulia Malaikat itu membawa kabar gembira bahwa Maryam akan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Isa Berita ini mencengangkan Maryam karena dia belum pernah bersentuhan dengan seorang lelaki Dan kehamilan ini dianggap sebagai mujizat langsung dari Allah SWT Malaikat Jibril menjelaskan bahwa kelahiran Isa adalah bagian dari kehendak ilahi Yaitu Allah yang Maha Kuasa Maryam menerima berita itu dengan ketundukan dan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ingin mempengaruhi pikirannya Saat-saat persalinan tiba, Maryam merasakan sakit yang luar biasa Namun Allah memberinya kemudahan dengan menurunkan buah kurma segar dari pohon kurma yang berada di sekitarnya Dan mengalirkan air sungai yang tiba-tiba muncul di bawahnya Maryam diberikan makan dan minum oleh Allah secara ajaib di saat yang paling tepat Akhirnya di bawah rindangnya pohon kurma, Maryam melahirkan Isa dengan ajaib Kelahiran itu adalah tanda keagungan Allah dan mujizat yang besar dalam ajaran Islam Tempat kelahiran Nabi Isa di Bethlehem, sebuah kota yang terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem Menjadi saksi bisu akan keajaiban itu Saat itu Bani Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi Dan menurut para ahli sejarah, Nabi Isa lahir sekitar tahun 6-4 sebelum Masehi Dan Nabi yang keempat adalah Nabi Khidir AS Nabi Khidir adalah sosok Nabi yang misterius Tak banyak yang tahu, sumber yang menceritakan tentang asal-usul dan kisah hidupnya Namun ia dipercaya sebagai guru Nabi Musa AS Namanya juga disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82 Beberapa ulama yang meyakini Nabi Khidir masih hidup Antara lain adalah Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqolani, Ibn Salah, dan Al-Talabi Nabi Khidir dikenal sebagai salah satu Nabi utusan Allah Yang diceritakan dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis suhae Keperadaan Nabi Khidir hingga kini pun masih menjadi misteri Kendati demikian, banyak muslim yang mempercayai bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang Kisah Nabi Khidir dijelaskan melalui surah Al-Kahfi ayat 60-82 Diceritakan bertemu dengan Nabi Musa dan memulai perjalanan hidup yang baru dengan penuh pelajaran Kisah ini bermula ketika Nabi Musa berdiri di depan kumpulan orang Bani Israel Dan kemudian ia ditanya Siapakah orang yang paling berilmu? Lalu Nabi Musa menjawab Aku Kemudian turunlah peringatan dari Allah SWT Sesungguhnya, di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan Dan dia lebih berilmu daripada kamu Nabi Musa pun bertanya Siapakah orang yang lebih berilmu darinya? Dan di mana orang tersebut bisa ditemui? Lalu Allah menjawab Bawalah bersama kamu seekor ikan di dalam sangkar Sekiranya ikan tersebut hilang Disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu Akhirnya Nabi Musa berangkat menemui orang itu bersama pembantunya Sesampainya di sana Ia menemui sosok laki-laki yang berdiri di depan batu Tempat bertemunya dua lautan Orang itu kemudian dikenal dengan Nabi Haidir AS Nabi Musa menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada beliau Namun Nabi Haidir mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Musa tidak akan sabar jika bersamanya Kemudian Nabi Musa mengatakan Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar Dan aku tidak akan menantangmu dalam urusan apapun Akhirnya Nabi Haidir pun mengizinkan Musa untuk berguru kepadanya Dengan satu syarat Yaitu jangan menanyakan apapun Sampai ia menerangkannya sendiri kepada Nabi Musa Perjalanan mereka dimulai dengan menaiki sebuah perahu Di tengah perjalanan Nabi Haidir melubangi perahu tersebut Sehingga perahu itu tenggelam di dasar air Nabi Musa tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Nabi Haidir Sehingga ia pun bertanya kepadanya Nabi Haidir memperingatkan janji Nabi Musa di awal Kemudian Nabi Musa pun meminta maaf Dan berjanji untuk tidak bertanya lagi Mereka melanjutkan perjalanan Dan menjumpai seorang anak muda Kemudian Nabi Haidir membunuh anak muda tersebut Nabi Musa kembali menanyakan alasan Nabi Haidir melakukan perbuatan tersebut Nabi Haidir memperingatkan kembali janji Nabi Musa di awal Kemudian Nabi Musa mengatakan Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini Maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaiimu Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku Mereka pun melanjutkan perjalanan Hingga keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri Mereka meminta dijamu oleh penduduknya Namun penduduk tersebut enggan melakukannya Karena beberapa hal tersebut Nabi Musa tidak bisa menahan rasa penasarannya Pada akhirnya karena hal itu Nabi Haidir menjelaskan semuanya kepada Nabi Musa Bahwa ini adalah perpisahan antara Nabi Haidir dengan Nabi Musa Hal tersebut karena Nabi Musa tidak bisa bersabar atas semua yang dilakukan Setelah itu Nabi Haidir menjelaskan semua arti dari apa yang sudah ia lakukan Nabi Haidir adalah Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran Tetapi tidak termasuk dalam 25 Nabi dan Rasul yang kita kenal Dan demikianlah sahabat Kisah para Nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh